Intro Hai teman-teman, kembali bersama aku lagi Rani Ariyanti Kali ini aku akan memperkenalkan laptop merek Asus dengan seri A409UJ Sebelumnya kita mengenal dengan seri A407UB Dimana untuk spesifikasinya Core i3 generasi ke-6 RAM atau memori di daerah 4GB Untuk penyimpanannya memakai HD 1TB atau 1000GB Dengan grafis Nvidia GeForce MX1102GB Layar 14 inci dan bawaan Windows 10 Dan yang aku review kali ini yaitu pengganti dari A407UB Yaitu A409UJ Dimana untuk seri terbaru ini memiliki tingkatan atau keunggulan yang lebih dibanding seri sebelumnya Dimana spesifikasinya itu sekarang Core i3 generasi ke-7 RAMnya tetap daerah 4GB Untuk penyimpanan datanya memakai teknologi terbaru yaitu SSD 512GB Grafisnya Nvidia MX232GB Layar tetap 14 inci namun dia lebih slim dan elegan Dan tetap bawaan Windows original Windows 10 Oke teman-teman gak perlu lama-lama lagi Mari kita simak video aku untuk laptop Asus seri A409UJ Nah ini dia teman-teman laptop merek Asus Tipe 409UJ Teman-teman bisa lihat kan Desainnya itu sangat unik dan elegan banget Sekarang kita akan nyalakan laptopnya Dan tetap sama seperti yang biasa-biasanya teman-teman ya Untuk laptop bawaan Windows original selalu memiliki prosedur yang harus kita ikutin Oh ya teman-teman aku lupa untuk menjelaskan Kalau untuk tipe 409UJ ini Ataupun tipe sebelumnya yaitu 407UV Itu dilengkapi dengan fingerprint Jadi buat teman-teman Bila ingin menggunakan password untuk laptopnya ini Bisa menggunakan fingerprint ini Letaknya fingerprint itu teman-teman Ada di touchpadnya ya Nah teman-teman mungkin untuk menunggu ini Kurang lebih 10 sampai 20 menit Setelah ini nanti ada tampilan awal atau tampilan utama Seperti biasanya ya untuk laptop-laptop baru Dan disitu nanti aku akan memperlihatkan spesifikasi dari laptop ini Dari langsung dari perangkatnya Apakah sama dengan spesifikasi yang sempat aku jelaskan di awal video aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah untuk tahap disini teman-teman Jangan lupa untuk tulis tipe dari laptop ini Tipe-nya tadi A409J ya kita tulis Eh kita ketik maksudnya Kalau untuk passwordnya kita langkahin aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini prosesnya udah hampir selesai ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! lewat tombol powernya jadi biarkan dia proses sampai selesai oke teman-teman sudah selesai dan ini adalah tampilan awal atau tampilan utama dari setiap laptop dan sekarang kita akan melihat spesifikasi dari laptop ini untuk video-video aku sebelumnya teman-teman dimana setiap aku review biasanya sudah ada beberapa aplikasi di laptop yang aku review jadi untuk mempermudah aku untuk melihat spesifikasinya aku menggunakan dengan cara klik kanan di spisi lalu pilih properties kita bisa melihat spesifikasinya disitu nah di layar desktopnya itu belum ada di spisi ya sebenarnya aku bisa tampilin tapi kita coba cara lain caranya itu kita nanti ketik ini yang gambar window lalu tekan huruf R nah nanti akan muncul seperti ini berikutnya kita ketik di X di I A H kita kelas dulu ya teman-teman oh iya aku jelaskan tentang cara melihat spesifikasi seperti ini karena ada teman yang bertanya untuk melihat spesifikasi selain melalui di spisi oke kita mulai lagi dari awal tekan tombol yang gambar window dulu ini lalu ketik di X di I A X lalu enter oke teman-teman ini dia spesifikasinya untuk biosnya sendiri yaitu X409UJ dengan prosesor Core i3 generasi ke-7 atau 7020U RAM-nya adalah 4GB untuk laptop Asus seri A409UJ ini memakai grafis Intel 620 nah ini dia teman-teman ya grafis 620 selanjutnya untuk VGA cardnya dia memakai Nvidia GeForce MX230 yang ini dengan kapasitas 2GB selanjutnya disini ada sound keterangan speaker yang dipakai untuk melengkapi tipe ini dan untuk inputnya seperti driver mouse dan touchpadnya oke selanjutnya kita melihat penyimpanan data dari tipe ini dimana untuk tipe sebelumnya itu memakai hard disk dengan kapasitas 1TB atau 1000GB kalau ini walaupun kapasitasnya lebih kecil 512GB tapi dia memakai ssd dimana teknologinya kenerjanya itu lebih cepat dibanding hard disk nah itulah tadi review dari aku tentang laptop merek asus tipe A409UJ dimana kita bisa melihat peningkatan dari tipe terbaru ini dari segi teknologi performa dan desainnya yang semakin elegan oke teman-teman sampai disini dulu video dari aku terima kasih banyak yang sudah nonton video aku jangan lupa untuk di like dan subscribe channel aku jangan lupa juga untuk dinyalain loncengnya biar channel aku semakin berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati